Halo Rock and Rollsuiters, kalian kalau ngedit pakai aplikasi apa nih? Saya tebak kebanyakan dari kalian memakai Adobe Premiere Pro. Tapi kalau yang sistemnya Mac OS, mungkin larinya ke Final Cut Pro X. Atau bahkan ada yang memakai Avid atau Vegas? Atau ngedit di handphone saja sudah merasa cukup? Coba komentar di bawah, kalian pengguna editing software yang mana nih? Nah, kalau kami di Euroc Studio, sejak tahun 2020 memutuskan untuk berhijrah ke Defensi Resolve. Resolve adalah aplikasi NLI atau Non-Linear Editing yang dulunya lebih dikenal sebagai aplikasi color grading yang sudah menjadi standar industri di Hollywood. Di Indonesia juga sudah lazim banget nih, pos house yang mengerjakan proyek besar seperti iklan dan film memakai Defensi Resolve. Software ini bisa dijalankan di Mac OS maupun di Windows. Dan ini adalah rekomendasi laptop sangar untuk Defensi Resolve. Terima kasih telah menonton! Awalnya, sebelum hijrah ke Resolve, kami sih oke-oke aja pakai Adobe Premiere Pro. Tapi ya gitu, kita harus selalu sabar dan rajin-rajin memencet tombol Ctrl S demi mental health yang baik. Pasti kalian tahu kan kenapa alasannya? Tapi ya, kasus crash atau nge-freeze ini seringnya terjadi kalau kami sedang mengerjakan video yang durasinya panjang. Buttage abrek, banyak efek ini itu, which is, adalah which is. Yang mana itu adalah pekerjaan editing yang sering kami kerjakan. Seperti video ini nih, panjang banget nih skripnya nih. Pengen buat tonjok nih yang bikin skrip nih. Kalau konten pendek kayak Reels atau TikTok sih ya masih aman-aman aja lah ya kalau pakai Adobe Premiere Pro. Lalu alasan kami berhijrah tentunya adalah proses round-tripping yang memakan banyak waktu dan ruang penyimpanan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Resolve bahkan sudah menjadi standar industri di Hollywood. Maka banyak pula colorist di luar sana yang menggunakan Defensi Resolve untuk color grading. Saat kami di Euroc Studio melakukan offline editing di Adobe Premiere Pro, editor diharuskan untuk melakukan round-tripping XML ke Defensi Resolve sebelum datanya kami kirimkan ke colorist. Apa itu round-tripping? Round-tripping adalah suatu proses di mana editor mengekspor timeline yang sudah picture lock menjadi format XML. XML adalah format file video project yang universal yang semua profesional NLE software pasti bisa membacanya. File XML dan media-media yang dibutuhkan kemudian diimport ke Defensi Resolve dan barulah editor bisa memulai proses color grading. Ribet banget kan? Ya tentu ribet! Karena biasanya efek-efek tertentu di Premiere Pro yang sudah dipasang di footage tidak terbaca di Resolve. Seperti time remapping, warp stabilizer, dan lain sebagainya. Jadi nggak efisien kan round-tripping kayak gini nih? Bikin pecas day! Mumat! Lalu solusinya bagaimana? Ya dengan hijrah total ke Defensi Resolve. Defensi Resolve sewaktu dirilis tahun 2004 awalnya hanyalah software untuk color correction saja. Kemampuan dan fitur pengolahan warna di Defensi memang sulit disaingi aplikasi lain hingga saat inipun. Lalu pada akhirnya di tahun 2011, Blackmagic Design merilis Defensi Resolve versi 8 yang sudah terintegrasi dengan aplikasi non-linear editornya. Awalnya fitur editing di aplikasi ini sangatlah terbatas, yang akhirnya membuat para editor tetap berkutat dengan NLI pilihan mereka masing-masing. Mungkin Blackmagic Design mendengarkan kuluh kesah para editor ya. Makanya sejak Defensi Resolve 16 yang rilis tahun 2019, Resolve mulai meningkatkan kemampuan editingnya hingga sekarang yang versi 17. Sekarang aplikasi ini sangat layak disandingkan dengan NLI lain. Karena hanya dengan satu software ini, akhirnya Defensi Resolve tidak hanya berfokus untuk color grading saja, tapi mumpuni digunakan untuk editing. Bahkan bisa audio design menggunakan firelight, sampai compositing dan visual effect menggunakan fusion. Semuanya terintegrasi jadi satu. Menariknya, Defensi Resolve memiliki dua versi. Yang pertama versi gratis, ya bener, gratis, dan versi studio. Versi gratisnya pun sudah bisa mengedit up to 4K resolution dengan fitur yang bisa dikatakan melimpah untuk content creation. Jadi sudah nggak perlu lagi ngebajak software demi mencari cuan. Halal. Yang kedua, Resolve memiliki versi studio. Versi ini bisa dibeli dengan hanya sekali bayar untuk seumur hidup. Nggak repot dan mahal lagi berlangganan per bulan atau per tahun seperti tetangga sebelah yang masih menggunakan subscription base yang bikin kita harus mengeluarkan biaya ekstra untuk ngebip footage doang. Jauh lebih murah sekali beli license Defensi Resolve daripada harus langganan bayar per bulan atau per tahun. Pada versi studio ini, kita dibekali dengan fitur-fitur pro seperti merender file di atas resolusi 4K, fitur face refinement, noise reduction, dan masih banyak lagi. Yang paling penting tentunya, nggak perlu lagi tuh yang namanya round-tripping. Mendingan kita hiling-hiling daripada round-tripping. Ya toh? Media management yang lebih efisien. Kalau di aplikasi lain, ketika kita membuat proyek baru, kita harus nge-save proyek secara manual. Which means kita harus ingat di mana kita menyimpan file proyek kita. Coba bayangin, kalau kita lagi buru-buru atau harus copy proyek biar bisa di-edit di tempat lain dan kalian lupa save filenya di mana? Satu hal yang kami suka di Devinci Resolve adalah semua media managementnya diproses secara internal. Ketika kita membuat satu proyek, file proyek akan disimpan dalam database internalnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot nyari lagi file proyeknya. Tinggal buka Resolve, buka proyek, gas! Kalau kalian ingin pindah ke komputer, gampang! Tinggal export proyeknya dan pilih file proyek berekstensi .drp ke tempat yang baru. Untuk masalah user interface-nya, Devinci memilih tampilan yang lebih fresh dan modern. Layoutnya mudah dipahami karena ya mirip-miriplah dengan software NLE yang lain. Dari tempat penyimpanan filenya, timeline, effects, dan inspector. Inspector, apa itu? Gini teman-teman, di Devinci Resolve, inspector adalah tempat di mana kita bisa adjust parameter standar clipnya seperti zoom, crop, posisi, opacity, dan yang paling saya suka nih. Kita nggak perlu nyari-nyari lagi beberapa efek seperti stabilization. Karena sudah ada langsung di dalam inspector. Ini time-saving banget buat kita para editor. By the way, layout Resolve ini memang tidak bisa di-customize misalnya dipindah-pindah posisi tiap panelnya seperti NLE lain ya. Tapi layout-nya kan memang udah oke dan mudah dipahami ya. Jadi buat apa lagi di-customize. Tapi yang paling kita suka dari Devinci Resolve adalah Resolve ini merupakan aplikasi all-in-one. Mau ngedit? Bisa. Mau grading? Bisa. Sound design? Bisa. Mau compositing? Bisa. Mau backup data? Bisa banget. Dan semuanya itu ada dalam satu aplikasi. Memang untuk memulai belajar menggunakan aplikasi baru pasti nggak mudah lah ya. Terutama bagi kita yang sudah bertahun-tahun mendalami satu software pasti sudah hafal shortcut-shortcut dan letak semua fiturnya di luar kepala. Ibaratnya muscle memory-nya tuh udah kuat banget. Sakset. Babet. Nah inilah yang jadi pertimbangan utama kalau mau hijrah, yaitu speed. Kecepatan editing kita pasti akan menurun drastis karena harus mulai belajar lagi dari awal. Memahami user interface yang berbeda, mencari tools atau effects yang diinginkan, dan memakai fitur-fitur baru yang sebelumnya tidak pernah dipakai. Pertimbangkan hal-hal tersebut apabila kamu sedang bekerja mepek deadline. Jangan karena terlalu asik muli, kerjaan malah jadi telat dikirim ke klien. Malah jadi berabe kan? Ditambah pula shortcut yang berbeda-beda. Seperti kita ambil contoh yang paling simpel aja deh. Tombol cut. Di Premiere, shortcut untuk cut adalah C. Sedangkan di resolve itu B. Yaitu singkatan dari blade alias pedang yang mana adalah alat untuk motong atau cutting. Hal kecil-kecil seperti ini pasti sudah terekam dalam muscle memory kita dan kemungkinan besar bikin kagok saat awal-awal pindah ke resolve. Kalau sekarang sih saya malah kagok kalau pakai NLE lain buat editing. Yang kedua adalah ekosistem. Pindah ke ekosistem baru berarti aset dan sistem juga harus baru dong. Kamu mesti cek dulu tuh apakah aset-aset kalian support atau nggak. Jika kalian sudah banyak invest ke aset-aset pendukungnya, misalnya motion graphics, plug-ins, atau periparals yang belum tentu support di ekosistem baru, berarti harus mikir dua kali tuh. Yang ketiga adalah spek hardware. Devinci Resolve merupakan software yang cukup berat untuk dijalankan. Penyebab utamanya adalah software ini all-in-one. Jadi memang membutuhkan PC atau laptop yang cukup powerful secara spek supaya bisa running smoothly saat editing. Kalau teman-teman adalah editor atau content creator yang butuh laptop karena perlu untuk mobilitas tinggi, kami punya rekomendasinya. Kebetulan Euroc Studio baru dikirimi Legend 5i Pro oleh Lenovo. Ini adalah gaming laptop QHD 16-inch pertama di dunia. Walaupun labelnya adalah gaming laptop, Legend 5i Pro ini memiliki spek dan fitur yang sangat berguna bagi para content creator atau filmmaker seperti Intel generasi ke-11 Core H-Series dengan clock speed 5 GHz yang sangat mendukung untuk speed editing, rendering time, grading, bahkan gaming. Diperkuat dengan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 3070 8GB GDDR6. Layarnya berukuran 16-inch dengan resolusi QHD atau 2.5K. Memiliki 500 brightness needs dengan refresh rate 165Hz. Color space layer Legend 5i Pro ini sudah 100% sRGB. RAM-nya upgradable up to 32GB. Sudah tertanam SSD NVMe M.2 SSD 1TB dan masih punya 1 slot lagi. Jaga-jaga kalau mau tambah SSD M.2 biar storage-mu makin gede. Tersedia 2 port Thunderbolt 4.0 dengan speed 40GB per second yang bisa sekaligus digunakan sebagai display output ke 2 buah layar up to 4K 60fps atau untuk menambahkan eksternal GPU. Transfer data di Thunderbolt 4.0 ini 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan USB 3.2. Dilengkapi dengan cooling system Lenovo Legion Cold Front 3.0 yang canggih. Kamu bahkan bisa mengontrol kecepatan kipas dengan Q-Control 4.0 untuk aliran throttle penuh tapi tetap memperpanjang masa pakai baterai. Menggunakan sistem Nahimic Audio yang mampu secara drastis meningkatkan pengalaman bermain game kalian dengan audio 3D yang imersif untuk para gamers. Punya daya tahan baterai yang kuat banget sampai dengan 8 jam pemakaian. Lenovo juga memberikan fitur Rapid Charge yang diklaim baterainya bisa terisi 60% dalam durasi 30 menit. Ditambah dengan kemampuan AI-nya yang ditingkatkan sehingga penggunaan fitur pintarnya seperti face refinement, stabilizer, dan objek tracking di Devincy Resolve semakin cepat. Gila nggak ini laptop? Dengan spek sekuat itu udah pasti Devincy Resolve pun maksimal banget penggunaannya buat ngedit. Tapi apa sih bedanya sama laptop lain? Mari kita ulas satu per satu. Teman-teman kalau mau beli laptop, pasti yang jadi pertimbangan pertamanya adalah prosesornya dong. Apakah itu i3, i5, i7, atau aliran Ryzen 5, 7, atau 9? Tapi selain angka atau kode tadi, kalian pernah nggak sih mempertimbangkan dan melihat huruf atau angka yang ada di belakangnya? Misalnya, Intel Core i7-9750H atau Intel Core i7-1051-0U. Prosesor ini sama-sama i7 loh, tapi jangan salah. Ini tuh beda banget kegunaan dan kekuatannya. Pasti nggak tahu ya bedanya. Saya pun awalnya nggak tahu. Atau mungkin kalian adalah golongan orang yang nggak peduli karena yang penting i7 aja. Terus nanti ya, di tengah tang ngedit, ngadat-ngadat sendiri, laptopnya ngambek, karena salah tipe i7-nya, salah siapa? Ayo! Teman-teman, tolong tetap perhatikan angka dan huruf yang ada di belakang Intel-nya ya. Karena itu sangat penting. Angka di belakang i7 atau i5 atau i9 adalah generasi Intel-nya. Dan saat video ini dibuat, generasi paling terbaru dari Intel di 2022 adalah generasi ke-12. Balik lagi ngomongin angka sama huruf. Intel generasi ke-11 di Legend 5i Pro ini diawali dengan angka 11 dan diakhiri dengan huruf H di paling belakang kodenya, yaitu Intel Core i7-11800H. Huruf H adalah seri untuk high performance, dan seri U dan G adalah seri untuk low power efficiency. Jadi jelas kan? Buat kalian yang lagi nyari laptop untuk kebutuhan editing, nyari laptop dengan prosesor terbaru dan pastikan serinya yang high performance, seperti Legend 5i Pro ini. Karena Lenovo Legend 5i Pro ini dilengkapi dengan prosesor Intel Core i7-11800H Tiger Lake H45. Intel Core i7-11800H ini hadir sebagai prosesor yang memiliki 8 cores dan 16 threads dengan kecepatan hingga 4,6 GHz yang dibuat untuk dapat menangani beban kerja gaming yang intens dan content creation tanpa mengkonsumsi daya tambahan yang memberatkan sistem. Sangat-sangat efisien. Oke, kalau tadi kita udah ulas prosesornya, sekarang kita ngomongin GPU atau VGA-nya. Dulu sih ada bahasa, mending rakit PC. Tapi kalau sekarang, apa yang masih related tuh? Harga GPU jaman now tuh lagi nggak masuk akal banget, gara-gara fenomena mining cryptocurrency. Yang dulunya kita bisa rakit PC dengan spek di atas laptop, tapi kalau sekarang bisa-bisa budgetnya habis untuk beli VGA doang. Atau malah kurang. Apalagi ditambah keadaan pandemi kayak gini tuh, hampir semua kegiatan dilakukan secara virtual. Makanya sekarang lebih worth it lah ya untuk beli laptop aja daripada harus rakit PC. Lenovo Legend 5 iPro ini dibekali dengan GPU RTX 30 series. Nah, pada model yang kita punya sekarang ini, memiliki GPU dengan versi RTX 3070 8GB GDDR6. Buar! Heran nggak? Laptop tapi VGA-nya sekencang ini tuh bisa buat ngapain aja ya? Tapi tunggu dulu, percaya nggak kalau GPU yang sama, tapi ditanam di laptop yang berbeda, maka kemampuan kerjanya pun bisa berbeda juga? Kok bisa? Kan GPU-nya sama. Jelas beda. Jadi kalau kalian mencari laptop dan laptop itu punya dedicated GPU, pertama yang harus diperhatikan adalah TGP, atau Total Graphics Power-nya. TGP adalah maksimal daya yang dapat digunakan oleh GPU saat melakukan performa maksimal. Biasanya setiap speksi laptop akan menunjukkan berapa daya maksimalnya dalam 1 Watt. Pastinya setiap laptop memiliki nilai TGP yang berbeda-beda dong. Di Lenovo Legend 5 iPro yang pakai RTX 3070 ini, total daya yang dapat digunakan adalah sebanyak 140 Watt. Ini merupakan angka yang sangat besar di atas kertas, karena rata-rata nilai TGP pada laptop lain hanya berkisar di 100-130 Watt. Hal ini membuat performa GPU itu sendiri menjadi semakin kuat, karena semakin banyak daya yang diterima GPU, semakin cepat clock rate-nya. Maka dari itu, walaupun sama-sama memiliki GPU RTX 30 series, namun jika TGP-nya berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Sebagai perbandingan, di SKU Lenovo Legend 5 iPro varian RTX 3060 6GB, nilai TGP-nya hanya sebesar 130 Watt. Jadi sebenarnya untuk editing di DaVinci Resolve itu lebih penting GPU atau CPU sih. Dua-duanya sama-sama penting. CPU bekerja keras di saat kita mengedit file yang berkompresi tinggi seperti H.264 atau H.265, karena CPU harus membuka dan decoding kompresi file secara real-time. Contohnya, kami menjalankan sebuah timeline offline cut dengan bahan 4K ProRes 422 10-bit yang direkam menggunakan Atomos Ninja V dari output kamera Lumix GH6. Playback-nya smooth banget kan? Lalu di tes kedua, kami playback footage 4K 10-bit yang berkodek H.264 dengan metode kompresi yang lebih tinggi, yaitu Longgop, yang diambil dari internal recording Lumix GH6. Hasilnya tetap smooth. Biasanya dengan laptop lain, atau lebih tepatnya dengan prosesor yang lebih cupu dibandingkan prosesor di laptop ini, playback-nya sih bakal patah-patah banget kalau kompresinya terlalu tinggi seperti Longgop ini. Ini sih dahsyat banget. Mantap jaya. Pertanyaan selanjutnya, kalau GPU ngaruhnya di mana? GPU bekerja keras di saat kita sudah menggunakan efek berat pada tiap footage yang kita edit, seperti color grading, noise reduction, motion graphics, dan lain-lain. Dengan RTX 3070, Lenovo Legion 5i Pro ini pasti cocok dan ngebut buat menyelesaikan kerjaan online dari klien. Misalnya di sini saya coba pakai render dari footage 6K dan full-graded. Kita lihat bakal secepat apa ya? ini baru dua fitur dari spesifikasinya loh yang dibahas. Tapi Legend 5i Pro ini udah kelihatan sangar banget. Belum bahas fitur-fitur spek lainnya nih. Penasaran kan? Legend 5i Pro ini bisa dimaksimalkan sampai sejauh mana? Gimana? Mulai tertarik kan buat dijerah ke DaVinci Resolve? Atau teman-teman juga tertarik sama Lenovo Legend 5i Pro-nya? Nah, dalam beberapa bulan ke depan, kita akan membuat serial tutorial DaVinci Resolve. Mulai dari membuat proyek baru, import media, rough cut, offline editing, color grading, compositing, audio design, sampai delivery ke beberapa macam format dengan Lenovo Legend 5i Pro. Mau sabar nggak nungguinnya? Langsung aja subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan tutorial DaVinci Resolve dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax